Hey apa kabar, ini dia CCTV terbaru dari Z-Technology, yaitu Z-Dome Guard Camera 360 Degree. Di video ini kita akan menjelajahi fitur apa saja yang ada pada CCTV ini. So stay tune on Mr. Bibo dan let's go. Ini dia semua isi dari box pembelian Z-Dome Guard Camera 360 Degree. Bentuknya istimewa, dengan warna putih doff dan bentuk seperti astronot berjubah, sangat mempesun. Build quality, sempurna, jika digambarkan seperti CCTV Xiaomi pada umumnya. Yang unik pada kepala kamera, benar-benar menyerupai helm astronot dengan mata kamera di bagian tengahnya. Di bagian bawah kiri mata kamera ada lampu indikator LED, kemudian lubang mikrofon ada pada sebelah kanan mata kamera. Dan semacam sensor gerak ada di atasnya. Beralih ke bagian bodi kamera, yang pertama ada logo Yi, tercetak di depannya. Kemudian di sebelah kanan ada speaker, dengan grill minimalis yang oke juga. Kualitas speaker, kita cek selanjutnya. Sebagai kamera 360 Degree, Z-Dome Guard dapat bergerak ke kanan dan kiri, atas dan juga bawah. Pergerakan atas dan bawah ada pada kepala kamera. Yang menarik yang bergerak ke kanan dan kiri adalah bodi dari Z-Dome Guard ini, bukan kepala, kameranya. Suara gerakan kamera ke kanan dan kiri sangat halus, nyaris tak terdengar sangat mulus. Selanjutnya pada bagian belakang kamera, ada dua buah slot, yaitu slot RJ45 untuk koneksi internet dengan kabel, dan slot micro USB untuk konektor power pada Z-Dome Guard ini. Ada juga visor dan scrub, serta mount bracket CCTV untuk memasang kamera pada pelafon maupun tembok dengan posisi upside down. Kemudian letak slot penyimpanan micro SD dan tombol reset tersembunyi di bawah mata kamera. Dan kepala charger dengan colokan bertipe EU dengan warna putih dan port USB di belakangnya. Kepala charger Z-Dome Guard ini memiliki output 5V, 1A. Kemudian kabel power berwarna putih dengan colokan bertipe micro USB dan memiliki panjang 2 meter. Dan yang terakhir ada kartu ucapan terima kasih dari Z-Technology, tertulis juga link media sosial Z-Technology. Ada juga kartu diskon untuk berlangganan Z-Cloud service dengan melakukan scanning pada kode barcode untuk potongan harga 30%. Kemudian buku manual dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Dan kartu garansi yang meng-cover kerusakan CCTV selama 1 tahun. Berikut ini info detail dari Z-Dome Guard IP kamera 360 degree. Selanjutnya kita akan menghubungkan Z-Dome Guard kamera ini ke aplikasi Yee Home. Setelah terhubung ke listrik, Z-Dome Guard akan berputar ke kanan, kiri, atas dan bawah hingga terdengar notifikasi. Buka aplikasi Yee Home, kemudian klik ikon plus yang ada di pojok kanan atas untuk menambahkan device bar. Pilih kategori Indoor kamera dan pilih Z-Dome Guard CCTV pada list produk yang tersedia. Jika sudah terdengar Waiting to Connect seperti pada video ini, klik button di bawah. Kemudian pilih SSID Wi-Fi yang akan kita gunakan dan masukkan password Wi-Fi di bawahnya. Dan tunjukkan QR Code yang muncul di smartphone kita ke sisi TV ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yidome Guard Camera telah berhasil terhubung ke aplikasi Yihome. Halaman pertama yang tampil adalah tawaran untuk menggunakan Yiklod Service untuk sisi TV ini. Jika Anda menginginkannya, Anda dapat berlangganan layan Yiklod Service ini dengan pembayar minimal Rp49.000 per bulan. Sekarang kita dapat melihat tangkapan gambar Yidome Guard Camera dari ponsel kita. Kecepatan akses CCTV luar biasa cepat, hanya membutuhkan waktu 3 detik saja untuk melihat tangkapan gambar CCTV dari ponsel kita. Dalam jaringan yang lancar, fungsi PTZ di Yidome Guard Camera ini sangat responsif. Pergerakan kamera dan gambar yang ditampilkan di ponsel, nyaris tanpa jeda. Seperti CCTV lainnya, ada juga opsi screenshot untuk menangkap tampilan gambar CCTV ke ponsel kita. Dan tentu saja ada rekod untuk merekan video tampilan CCTV. Ini dia hasil video dari Yidome Guard Camera 360 Degree, meskipun cuaca mendung masih terlihat mempesona. Pada jarak 7 meter, plat nomor masih bisa terbaca. Dan dalam jarak 2 hingga 4 meter, plat nomor sangat jelas terbaca. Fitur selanjutnya yaitu timelapse. Untuk membuat video timelapse dari Yidome Guard, kita dapat menentukan durasi perekaman video dan durasi hasil video. Dan ini dia hasil video timelapse dari CCTV ini. Selanjutnya ada minimize pop-up screen, yang ada pada navigation tengah paling kanan. Tampilan CCTV akan mengambang pada layar ponsel kita. Dengan fitur ini, kita masih dapat memantau CCTV saat membuka aplikasi lainnya. Kemudian ada history record, dengan timeline waktu yang sangat jelas. Semua video yang telah terekam di microSD dapat kita lihat dengan sangat mudah. Kita tinggal menggesernya ke kanan maupun ke kiri untuk melihat kejadian pada waktu yang kita inginkan. Yang menarik pada Yidome Guard ini, kita dapat mempercepat video 4 hingga 8 kali kecepatan. Hal ini sangat mempesona. Kita dapat melihat kejadian yang panjang tanpa membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga kita dapat dengan mudah menemukan kejadian yang kita inginkan. Sekarang kita jelajahi menu setting. Yang pertama ada on-off camera. Kita dapat menonaktifkan perekaman kamera tanpa harus mencabut power dengan fitur ini. Kemudian device name. Kita dapat mengganti nama CCTV dari sini. Hal ini sangat membantu jika kita menggunakan Google Assistant untuk mengontrol kamera. Dan device setting. Ada status like untuk mematikan atau menghidupkan lampu indikator LED pada CCTV ini. Kemudian image rotation. Untuk memutar tampilan CCTV pada posisi upside down. Hal ini perlu diaktifkan jika Anda ingin memasang CCTV pada posisi upside down. Ternyata di CCTV ini kamera mikrofon dapat kita matikan juga. Jika Anda hanya ingin merekam video, Anda dapat menonaktifkannya. Dan tentu saja ada infrared night vision di CCTV ini. Yang dapat kita aktifkan atau nonaktifkan pada device setting ini. Berikut ini rekaman video perpindahan terang ke gelap dari CCTV ini. Fitur selanjutnya motion tracking. Kamera akan mengikuti gerakan yang terdeteksi di depannya. Seperti berikut ini. Ini dia yang luar biasa. Terlihat jika target belum terlihat. Namun, Jidom Guard dapat mengetahui dari arah mana target berjalan. Dan yang menarik, jika sudah tidak ada pergerakan, kamera akan kembali menghadap ke arah semula. Sungguh mempesona. Kemudian ada call mode setting. Di sini kita dapat memilih bagaimana tuai voice communication bekerja pada Jidom Guard kamera ini. Ada mode intercom untuk berbicara bergantian. Atau mode hands-free untuk berbicara secara langsung. Dan ini dia kualitas suara speaker yang dihasilkan Jidom Guard kamera ini. Suara yang dihasilkan, oke juga. Kemudian kita beralih ke setting smart detection. Jidom Guard kamera dapat mendeteksi motion dan juga sound detection. Pada motion ada human detection. Jika diaktifkan, alat yang kita terima akan dibedakan menjadi motion detection dan human detection. Selanjutnya sensitivitas dari motion detection. Yang dapat kita ubah dari low, medium, dan high. Dan di sound setting, jika diaktifkan, kita dapat mengatur sensitivitas suara dari 50 sampai 90 decibel. Sound detection sangat cocok untuk dijadikan kamera pengawas baby kita. Saat baby kita menangis, kamera akan mengirimkan notifikasi ke ponsel kita. Motion dan sound yang terdeteksi dapat kita lihat pada fitur alert di aplikasi ini. Video alert berdurasi sekitar 6 detik secara otomatis tersimpan di Jidom Guard secara gratis. Dan dapat kita lihat kapan saja. Di sini list video dibedakan sesuai smart detection yang men-trackenya. Ada human detected, motion, motion tracking, dan tentu saja sound detected. Dan tentu saja, Jidom Guard kamera ini dapat kita hubungkan dengan Google Assistant. Kita dapat mengganti nama CCTV dengan nama yang mudah kita ucapkan. Langsung saja kita coba. Let's go! Google Tampilkan CCTV kamar di TV bedroom Di video selanjutnya, masih banyak bebas pintar yang akan kami review. So, stay tuned with Mr. Bibo Dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.